Jika email facebook kalian sudah tidak aktif, sebelum facebook kalian hilang, buruan kalian ganti emailnya. Dengan email yang aktif, kalian bisa mereset kata sandi facebook kalian. Dan jika kalian bingung gimana cara mengganti email facebooknya, silahkan kalian simak video ini sampai selesai. Halo pesku, selamat datang kembali di channel Nyoto Tutorial. Di video kali ini, saya akan bagikan sebuah tutorial cara mengganti email facebook atau cara ubah email facebook. Kalian juga bisa menghapus email facebook yang lama dan diganti dengan email facebook yang baru. Oke langsung saja ke cara-caranya. Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah memiliki akun google atau akun email yang lain yang belum terdaftar di facebook. Dan jika belum punya, silahkan kalian buat email atau akun google terlebih dahulu. Jika sudah punya, tinggal kalian ikuti saja langkah-langkah seperti yang saya lakukan. Nah jika sudah di branda facebook seperti ini, kalian pilih saja garis 3 di pojok kanan atas. Lalu masuk ke pengaturan. Kalian klik logo setting seperti ini. Nah di pengaturan facebook ini, kalian masuk ke pusat akun meta. Kalian klik saja. Kemudian kalian masuk di bagian detail pribadi. Nah di sini ada namanya info kontak. Ini akan menampilkan semua kontak yang tertau dengan akun facebook kalian. Misalkan di sini kalian menautkan nomor telepon, maka di sini juga akan muncul. Dan email ini adalah email utama untuk akun facebook saya. Nah email utama ini bisa kalian ganti. Atau bisa kita ubah atau juga bisa kita hapus. Jadi di sini email lama ini bisa diganti ke email facebook yang baru. Dan nanti untuk semua notifikasi, misalkan kalau kalian mau reset kata sandi, atau kalau kalian mau login, itu bisa pakai email facebook yang baru. Nah sekarang sebelum menghapus email yang lama, di sini kalian tambahkan email baru terlebih dahulu. Di sini tambahkan kotak baru. Nah di sini kalian juga bisa menggunakan nomor atau email. Namun saya lebih memilih pakai email. Karena kan email itu gampang buatnya. Kalau nomor kan harus beli. Dan nomor tersebut tidak boleh tertau dengan akun facebook yang lain. Di sini saya pilih email saja. Nah kemudian kalian tambahkan emailnya. Kalian masukkan di sini. Nah untuk email ini, biar lebih mudah, saya sarankan email ini login di hp kalian. Karena akan dimintai kode konfirmasi. Selanjutnya di sini kalian centang pada akun utama facebooknya. Lalu pilih selanjutnya. Nah di sini facebook mengirim kode ke email yang baru kalian masukkan. Di sini kalian tunggu sampai muncul notif. Atau kalau tidak kalian masuk ke aplikasi email. Jika sudah ada kode konfirmasi, di sini silahkan kalian salin. Dan kalian masukkan di sini. Jika sudah, kalian pilih selanjutnya. Dan di sini kalian bisa tutup. Nah di sini bisa kalian lihat. Sekarang saya sudah punya 3 email. Nah ketiga email ini berkaitan dengan facebooknya. Nah kalau teman-teman ingin menghapus email yang lama, itu juga bisa. Dan nanti setelah email lama sudah kalian hapus. Maka email yang baru akan otomatis menjadi email utama akun facebook kalian. Nanti untuk login kalian gunakan email yang baru. Dan untuk semua notifikasi pemberitahuan dan lain-lain juga masuk ke email yang baru. Nah di sini untuk menghapus email yang lama dan mengubah ke email yang baru. Kalian pilih di sini email yang lama. Lalu kemudian pilih saja di sini hapus email. Nah di sini bisa kalian lihat. Kalau kalian menghapus email, di sini anda tidak dapat lagi menggunakan email ini untuk masuk atau login. Atau mereset kata sandi dan juga menerima notifikasi. Harap perhatikan bahwa anda mungkin tidak dapat menghapus email ini dari akun yang merupakan satu-satunya metode kontak. Oke kalian hapus saja di sini. Nah biasanya di sini kalian dimintai untuk masukkan password facebook kalian. Dan setelah kalian masukkan sandinya, di sini kalian klik lanjut. Nah di sini anda sudah menghapus email yang lama. Nah ini bisa kalian tutup. Dan kalian sudah mengganti email facebook yang lama dengan email facebook yang baru. Jadi caranya itu, kalian kalau mau mengganti email akun facebooknya, kalian harus menambahkan dulu email facebook yang baru. Setelah menambahkan, lalu kalian baru bisa menghapus email facebook lamanya. Dan sekarang untuk email yang baru ini, menjadi email utama untuk facebook. Untuk login, untuk reset, dan juga untuk mendapatkan semua notifikasi facebook. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.